Halo guys welcome back to my channel jadi hari ini yoi langsung hari ini ada koba ada koki ini kan lama, ini kan masih nanti kok ini kan masih tapping, iya ga bam di layar kita menghadiri acara lepas rajan lepas rajan udah ga lah, abis ini gilernya ga lah udah abis ini gilernya ga lah lah udah abis ini gilernya udah ga lah lah sebenernya sekarang udah ga lah ah udahin ya gue belum opening tau udah dulu, selamat siap, semuanya welcome welcome to haris visa challenge channel 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 jadi gimana abam lu, kalo ngeliat begini pengen ga sih gue mau pengen lepas lajang apa kelajangan, lu emang udah lepas ga ngerti gue udah dudak pengen si tanda tegar gitu, kayaknya mudah-udahan temen-temen gue cepet nyusul gue bilang kalo temen lo mau nyusul, ya usul gue share look lah ga ada ga ada ya, gue belum siap sih lu kurang nyusul mah tinggal share look, iya ga? ya, justu kita tinggal share look sih tapi lu pengen ga? pengen, sebenernya udah ada masalah udah ada masalah udah ada masalah udah ada masalah gue juga sih, sama sih gue juga lagi edit sendiri kalo kalo pacaran masih belum belok oke lah tapi kalo udah ikatan kinkah ikatan kinkah tapi kan gue udah ga ada belok-belok yang bagus, berarti udah siap sih sebenernya belok-belok sih udah ga udah satu aja nikung kan orang yang nikung gue dong oh gitu, lu pasal kalo nikung lu ikhlas ya? ada dia ibu yang nanya jadi kemarin, capek ya ga cuman agak sedikit apa? lelah lelah ya? tapi ya, harus semangat harus semangat lah masih pasti centang karena dia mau melepas ajaknya pasti dia lagi 할ah helah cuma Ini pake lagi gue harus tampan, tapi yang terpengar. Ini tampan juga dalam hati. Oh, iya. Karena emang bener. Hati. Hati. Karena inner beauty itu akan keluar dari hati. Kapan lo lepas aja? Setelah lo. Dan nunggu lo. Lo ini tahun depan ya, bener ya. Kan Tuhan udah kasih lo rezeki, rumah udah ada, mobil udah ada. Semua yang lo inginkan, hampir semua tercapai tinggal nikah lah. Ya. Jadi nikah ya? Deal ya tahun depan. Ya pasti gue pengen nikah, kalo ga tahun depan, tahun depannya lagi. Target gue sih, target gue ya. Di dalam 2 tahun ini lo harus nikah ya? Target gue? Target ya. Oke, gue prediksi lo bakal nikah tahun depan. Baik. Gue prediksi lo bakal nikah tahun depan insya Allah. Semoga calonnya juga udah siap. Semoga, semoga. Yang nonton nanti bisa recap. Tahun 2022 Aris nikah. Semoga calonnya juga udah siap. Untuk dinikahin. Percaya deh. Ketika kamu nemu orangnya, kamu sama Kak Bilar. Baru ketemu tahun yang lalu. Tahun lalu udah mau nikah. Karena emang takdir kita ga pernah tau. Prediksi gue tahun depan mau nikah. Amin. Lihat aja. Kalo lo tahun depan nikah, lo harus kasih gue hadiah. Karena gue ramal lo tahun depan nikah. Tenang, tenang. Ntar gue kasih satu ini. Satu cenderamata yang akan lo lupain. Amin. Siap. Kita nunggu 2022 Haris halal. Kok Bas juga udah halal sih. Lo mau bilang Kok Bas mau halal lagi? Kok Bas kira-kira udah dipisi siapa? Kok Bas mau halal lagi? Kok Bas kira-kira udah dipisi siapa? Udah halal lagi. Udah halal. Kok siap. Kok gimana? Kok ngeliat Bilar sekarang udah lepas lajang. Iya. Dengan karirnya Bilar kan dari kemarin-kemarin kan juga sering banget. Bisnis sama kok Chris sama Rajasih. Rajasih. Sekarang Rajasih udah 24 cabang sekarang. 24 cabang. 24 cabang. 24 cabang. Kita dari Bukadesember. Raja Rosso mau berapa cabang? Raja Rosso target kita 100 cabang tahun ini. Amin. Bisa ya? Bisa. Bisa ya 1 cabang tahun ini ya. Harus bisa. Karena ada yang nggak bisa ya nggak sih? Kita bisa 100 cabang itu pasti butuh bantuan dari teman-teman semua. Dari kalian semua. Kalau teman-teman nggak support, nggak dukung. Nggak dukung Kak Ais. Pasti untuk mencapai 100 itu. Susah. Susah. Jadi perlu support yang luar biasa dari teman-teman semua. Kita harus kerja sama. Iya. Barang-barang. Pokoknya kalau udah 100 cabang langsung nikah ya Kak Ais ya. Ya mungkin sebelum 100 cabang aku udah nikah dong. Amin. Amin. 50 cabang lamaran 100 cabang nikah. Jangan nunggu 50 cabang. 100 cabang dong. Amin. Amin. Siap. Kok nggak seberapa lagi? Enggak dong. Satu aja cukup. Satu cukup ya Kok Mas? Karena kita itu... Kok? Jadi gimana nih? Kok kan yang banyak ngasih hadiah. Gue Bilar juga ya. Ngasih mobil kemarin. Untuk mereka. Untuk Leslar. Terus sekarang udah. Bilar ini udah bener-bener lepas lajar. Apa yang gue perasaan? Bahagia nggak sih? Bahagia. Kalau liat orang yang bahagia kita selalu bahagia. Senang nggak? Senang. Apalagi kan makin sukses. Makin banyak duit. Kok ngeliat mereka tuh gimana sih sebenarnya? Serah sih ya? Serah sih ya? Tinggal kayak makin sukses harusnya ada. Serah sih cepet. Karena setiap orang kalau udah menikah itu rejekinya double. Kalau udah punya anak lebih double lagi. Itu biasa seperti itu. Ya doain aku cepet nemuin jodoh yang bisa dinikahin. Ada kan harusnya ya? Banyak kan? Insya Allah. Insya Allah. Semoga ada yang mau. Susah kok mau nikahin anak orang itu susah. Susah. Bukan susah. Dia banyak pilih-pilih masalahnya. Kalau yang penting orang yang baik. Mantap. Gimana nggak aku milih? Aku nyari istri satu untuk selamanya. Iya. Pasti kita sebagai laki-laki harus milih dong. Bener. Tapi Jako itu terlalu banyak pemilih. Karena terkadang kita terlalu banyak milih. Mau yang cantik, mau yang baik. Ya nggak ada lah. Tidak ada seorang pun yang perfect. Iya nggak ada yang perfect sih. Pasti ada yang minusnya. Tapi nggak apa-apa. Kita harus selalu berusaha. Lancar ya? Lancar. Amin. Lajar usul ya mantap. Guys. Kita kasih sumpah di tempat grooms Menebilar. Itu semuanya dikasih diamond and pull. Tuh. Gila ya Menebilar ini belanja ini semua berapa deh? Jadi dia punya. Ini eksklusif. Ini punya gelang untuk grooms Menebilar. Ini cuman gelang untuk grooms Menebilar. Ini sengaja dibikin nih custom sendiri ya? Ya, custom. Berarti yang lain tuh nggak akan bisa punya begitu? Iya, iya. Jadi itu berpikiran sama C. Irene akhirnya yang gelangnya kayak gini. Karena ada gelangnya ini sambung dengan white diamond sama black diamond. Ini black diamond sama white diamond ya? Ada juga yang full white diamond. Tapi ini ya. Ini gelang khusus, grooms Menebilar. Wah keren banget. Ini kemarin gue juga habis beli. Ini yang gue beli di C. Irene juga. Berlian. Diamond. Iya. Lu beli di sana juga ya? Tapi emang di sana kalau kita ngerti. Tapi bisa custom terus juga. Lagi banyak orang punya. Iya buat kalian nih. Kalau yang mau beli berlian tuh bisa langsung kesana. Diamond and pull. Atau passion. Atau passion. Passion jewelry. Kalian bisa kesana. Karena disana tuh. Disini tuh ada tingkat-tingkatan. Kalau misal diamond and pull itu lebih ke anak muda. Iya anak muda. Anak muda. Kalau misal. Passion jewelry itu. Lebih ke. Lebih ke. Lebih ke. Tapi anak muda. Dia ke dewasa. Beda-benda lah. Harganya berbeda. Jadi kayak. Gelang grooms Menebilar. Exklusif. Hanya mereka yang pake. Dengan mereka yang punya. Tapi gue suka sih. Keren banget gitu. Ini tuh kayak mata ini ya? Kayak jangkar. Jangkar ya? Emang jangkar dia? Jangkar. Jadi kuat. Ada black diamondnya. Ada white diamond. Gue bingung nih. Bila bikin acara habis-bila. Coba habis-bila. Kalau dibilang masalah. Berapa banyak uang yang keluar. Sudah pasti. Iya. Tapi gue mau tau. Sponsor yang gimana-gimana. Dargi. Dari acara pertama sampai acara akhir. Alhamdulillah. Ya. Keluar uang ini bayar sekitar 10. Iya, iya. Sekarang. Gak usah. Gak usah. Gak usah. S-manis ya. Thank you Biler. S-manis ya enak. Ini apa ya? Ini apa ya? Kenapa lu atol pake baju. Terus tak begini sih? Gue mau gue turunin. Gak mirah. Dia gak mau. Dia naik baju sendiri. Dia bikin baju sendiri. Gak hati. Baju sekalang gue. Apa coba? Ngomong apa ya? Ngomong apa aja ya? Sepangat gue. Sepangat gue tuh. Wee kena kebawanya. Gue tau sebenernya pengen stereo dapet apa? Gue bisa sebeda ini. Masuk ini dari anak. Dari Patat? Jadi? Emak enak gak? Enak gak? Masuk ini gimana masuk? Gak dikasih rincak jahitinnya Masa itu? Eh, eh, beres Ini di rumah ini Pada ngapain sih? Wah, anak muda Anak muda, anak muda Anak muda, anak muda Tunggu, baju oren Loh harus pake baju oren Pake baju oren Pokoknya udah mau balik Pake apa? Udah gue buat seputus kali Kami lagi persiapan guys Kami lagi persiapan Nah, udah nyamuk Mencet, kemana? Gak dipecat Gak dipecat Masa keuntulan dari-dari lagi Keputu oren tuh kalo ga disini ya Kalo ga di kantornya kobas Cuma disitu doang? Transportasi bapak ya? Kalo liatnya kurang gantian Tapi kangen ya, diunah koro kobas ya Gak pernah lagi Gak, tunggu Gak bisa terus lu Kobas, kobas Dia kangen diundang sama kobas Atau kangen duitnya? Gak diundang sama kobas Gak diundang sama kobas Gak diundang sama kobas Gak diundang sama kobas Gimana nih kobas? Gimana nih kobas? Jodong itu kita ga bisa paksakan Emang gue ngomong jodoh? Eh usaha lu kali gue ngomong Usaha? Iya usaha gue sama kobas Usaha gue sama kobas Jodoh Jadi gimana jodoh? Kita kan jodoh Kalo misalnya kita berjodoh untuk berusaha Berbisnis bareng Kita bisnis bareng Bener ga? Bener, setuju Jadi disini gue paling muda Lihatnya Groomsmen paling ganteng Groomsmen paling ganteng Groomsmen paling ganteng Paling rich Amin Jadi kita sekarang persiapan ya Seimbun mungkin Ini jadi kayak mau shoot Ini kita shoot masuk ke atas Groomsmen ganteng Groomsmen Eh ini Yang paling-paling muda ini Untung perut gue udah abis Perut lo sama kobas mana? Tinggian mana? Kobas udah main kurus Tinggian dia kok Dia udah cheat Lihat nih anak-anak muda ini ya Gue mau dikasian paginya Udah kita mau siap-siap dulu ya Kita persiapan ya guys Gimana Ries? Gimana? Jadinya Gimana? 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 Gue dulu peluru dulu Selanjutnya nih mólo dulu Gue dulu Gue kapan Lupa Lagi ini lamaran tau ini nih Kamu yang di dalam lofi Kamu kasih tau ya Harus itu akhir tahun insya Allah Jadi hot daddy dia Jadi ini ceritanya kita dateng Kita gimana sih tadi ceritanya? Kita bawain kotak itu Kita bawain kotak Isinya tapi jangan diliatin isinya Iya tapi ga boleh diliatin isinya Serius lu dikasih ginian gitu? Dipakein ginian gitu Jadi berarti kotaknya dibuka kita buang muka gitu Gimana sih kotakmu? Jadi gimana? Iya kotaknya jangan diliatin Kenapa? Mana kotaknya tadi? Tau kotak Mana tuh kotak? Ilang ya? Gimana sih lu? Kok Chris mantap Aman Kan gua pukul sebelah kapan Kenapa yang gini? Geternya sampai kesini Pak Ujung ini ikutin nih jenglet disini gue nih Gue kenal dari Dari bawah ke atas ya guys Jadi nanti lu jalannya agak-agak somong gitu ya Ceritanya lu battle sama yang diri Kaki aja kaki aja Mobil baru belum ini Beloknya masih susah Plastik Beloknya masih susah Kenapa ga bawa mobil gede? Kelas kamu jemput Enak tau sendiri kan gue suka sekedar nilai Iya Kenapa kita udah kumpul disini lapor dateng? Rumatan lu bu? Oh iya Tadi kan kita juga jumatan disini Kok Chris? Yuhuuu Mobil baru Keren Makasih kok Chris Dede aku kesel sama Dede Mobil baru Mobil baru Keren mobil baru nih ya Mobil baru kok Mana mobil baru nih? Ini hadiah untuk Dede Lesti Waduh rizka Iya mobil baru Masih plastik semuanya Masih plastik semuanya Tapi gue salut sama lu bro Apa? Gue salut Mantep Oke guys sekarang kita mau mulai lagi Acara rangkaiannya Soalnya masih banyak Wah Ini kan acaranya Terus nih? Tadi kena nonton Ayo dari sini Ini? Ini kayak gini Eh semalam aku nonton tau vlog yang nangis-nangis Yang nangis-nangis disini Gini